Hai semua ketemu lagi di channel Siska Cook Di video kali ini saya mau buat kue ongol-ongol gula merah Untuk rasanya kenyal, gurih dan juga manis Dan untuk cara buatnya hanya cukup diaduk saja Nah mau tau cara buatnya tonton terus videonya Jangan lupa subscribe, like, share channel youtube Siska Cook Dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Yang pertama siapkan panci Lalu kemudian masukkan 200 gram gula merah Untuk gulanya ini sudah saya sisir terlebih dahulu Supaya nanti lebih cepat larut Kemudian selanjutnya gula pasir 2 sendok makan Atau setara dengan 30 gram Lalu kemudian setengah sendok teh garam Selanjutnya 250 ml santan Untuk santannya ini kekentalan sedang Kemudian selanjutnya 450 ml air Selanjutnya tambahkan 2 lembar daun pandan Ini sudah saya simpul Nah ini kemudian akan kita masak Masak hingga gulanya larut dan juga mendidih Nah jika sudah mendidih Lalu kemudian ini diangkat dan disisihkan terlebih dahulu Selanjutnya siapkan mangkuk besar Lalu kemudian masukkan 250 gram tepung tapioca atau kanji Kemudian selanjutnya masukkan air gula santan tadi yang kita masak Jangan lupa ini disaring ya teman-teman Karena biasanya gula merah itu kotor Nah jika sudah lalu kemudian selanjutnya Ini diaduk hingga semua tercampur merata Dan pastikan tidak ada tepung yang bergerindil ya Nah ini dia untuk adonan ongol-ongolnya sudah siap Ini disisihkan terlebih dahulu Lalu kemudian selanjutnya Disini saya sudah siapkan cetakan Ini saya menggunakan cetakan puding Ini saya sudah olesi minyak sayur tipis-tipis Nah selanjutnya untuk cetakannya ini dimasukkan terlebih dahulu Ini untuk panci kukusannya sudah panas Dan kemudian untuk adonannya disini Sebelum kita masukkan ke dalam cetakan Ini diaduk terlebih dahulu Ini saya takar dan saya ambil kurang lebih sekitar 50 ml ya teman-teman Nah ini dia 150 ml untuk setiap lapisnya ya teman-teman Nah langsung saja ini dituang dan dimasukkan ke dalam cetakan Nah jika sudah lalu kemudian Untuk kuenya ini akan kita kukus kurang lebih sekitar 5 hingga 7 menit Nah ini dia sudah 7 menit Terlihat ya teman-teman Untuk lapisan pertama sudah matang dan berubah warna Langsung saja kita ambil adonannya 150 ml Lalu dituang di atasnya Nah kita tutup kembali Dan kita masak 5 hingga 7 menit kembali Nah begitu seterusnya ya teman-teman Kita masukkan hingga adonan ke yang terakhir Untuk adonan yang terakhirnya kita masak hingga 20 menit Supaya lebih matang dan tanak Nah buat teman-teman yang baru menemukan channel Siska Cook Saya ucapkan selamat datang Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like dan juga share Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya juga Terima kasih Nah ini dia sudah 20 menit teman-teman Untuk adonan yang terakhir ini sudah matang Langsung saja diangkat dari panci kukusannya Sebelum dipotong ini kita diamkan dulu hingga dingin suhu ruangnya teman-teman Supaya nanti kuenya tidak rusak Dan sembari menunggu disini saya sudah punya kelapa parut Dan beri sedikit garam Lalu kemudian diaduk Untuk kelapa parutnya ini setengah butir Ukuran sedang ya teman-teman Nah jika sudah tercampur merata Tambahkan 1 lembar daun pandan Nah lalu kemudian ini akan dikukus kurang lebih sekitar 10 menit Nah ini dia sudah 10 menit Untuk kelapa parutnya ini sudah matang Langsung saja diangkat Nah ini dia untuk kue ongol-ongol Gula merahnya ini sudah dingin ya teman-teman Langsung saja kita akan keluarkan dari loyangnya Dan untuk mengeluarkan dari loyangnya cukup mudah ya teman-teman Tinggal dipencet saja dan lepas sendiri Nah ini dia kue ongol-ongol gula merahnya Langsung saja ini kita akan potong-potong Nah ini dia kue ongol-ongol gula merahnya Cantik ya teman-teman Dan untuk bagian dalamnya atau perlapisnya Ini juga matang sempurna ya Nah ini dia Saya akan balurkan ke dalam kelapa parut Supaya warnanya lebih cantik Teman-teman boleh memilih gulanya yang warna hitam pekat seperti ini Dan ini dia saya akan coba abis Kuenya kenyal enak Manisnya juga pas Dan ini seperti kue lapis ya teman-teman Ini enak banget Manis dan gurihnya pas Ini recommended Nah ini dia kue ongol-ongol gula merahnya Untuk tampilannya ini sangat cantik ya teman-teman Untuk ide jualan boleh banget dikemas dengan plastik mica Terima kasih ya teman-teman yang menonton video saya hingga akhir Untuk teman-teman yang ingin mencoba resepnya Saya doakan semoga berhasil Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya